Jelang pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono sosok Ibunda Nadia Arifta, Siti Rahmawati mendadak kembali di sorot. Seperti diketahui sebelum Kaisang Pangarap berencana menikah dengan Erina Gudono anak Presiden Jokowi ini sempat dekat dengan Nadia Arifta. Kedekatan Kaisang Pangarap dengan anaknya kala itu langsung membuat Ibunda Nadia Arifta kegirangan. Ibu dari Nadia Arifta sempat mengaku bahwa anaknya bakal dilamar Kaisang Pangarap. Rahmawati menegaskan bahwa Kaisang bakal segera melamar dan mempersunting putrinya yang berasal dari Bimanusa Tenggara Barat. Bahkan Ibu Nadia Arifta juga membeberkan waktu lamaran putra Presiden Jokowi kepada putrinya bakal dilaksanakan setelah bulan puasa tahun ini. Rahmawati pun berharap agar acara tersebut bisa terlaksana dalam waktu dekat dan diberikan kelancaran. Bahkan di beberapa kolom komentar Facebook, Rahmawati pun berkali-kali meminta doa untuk rencana baik Kaisang dan Nadia. Kini Ibu Nadia Arifta masih diam soal nasib putrinya. Sementara itu tinggal selangkah lagi, Erina dan Kaisang sudah resmi menjadi suami istri. Lantas apa yang dilakukan Nadia Arifta saat ini? Wanita berusia 22 tahun itu tampaknya menjalani aktivitasnya seperti biasa. Pada Kamis, Nadia membagikan momen bertemu salah satu rekan bisnisnya bernama Citra, namun tampak merespon unggahan Instagram story Citra. Dalam captionnya, Nadia menuliskan terima kasih karena Citra telah menyempatkan diri untuk bertemu. Nadia pun membagikan momen bertemu salah satu rekan bisnisnya yang bernama Citra. Masih di hari yang sama, Nadia juga menyempatkan untuk berolahraga di rumah. Bahkan ia melakukan olahraga di gym, namun karena kesibukannya hari itu Nadia terpaksa work out di rumah. Wanita yang berprofesi sebagai master of ceremony ini juga sempat berkumpul dengan rekan-rekannya. Pada unggahan yang lain, Nadia menunjukkan betapa postingannya di Serbu Warganet. Setidaknya ada 13.000 akun yang melihat unggahan story-nya saat bersama dengan Citra. Sementara itu, unggahannya yang lain ditonton lebih dari 12.000 akun. Terbaru, Nadia kembali memposting instastory-nya. Kali ini, Nadia membagikan potret selfie dirinya dalam balutan kerudung hitam dan kemen. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Kereta. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.